Hai pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi pencarian dan referensi yang pertama kita akan membahas fungsi vlog up jadi vlog up dia ada tabelnya bentuknya seperti ini jadi pembacanya secara kolom jadi kode ini kolom satu barang ini kolom kedua dan harga ini kolom ketiga oke nah untuk mencari barang yang disini maka kita gunakan tabel barang yang ada di sebelah kanan jadi caranya akan klik di keempat itu sama dengan vlog up nah terus ingat setelah lookup value lookup value-nya itu yang ini ke C4 nah setelah itu ini pemisahnya pakai apa kalau disini adalah koma maka disini koma kalau misalnya disini titik koma maka ini adalah titik koma karena ini berfungsi pakai koma jadi pakai koma Oke setelah itu dan blog ini dari i4 sampai dengan j7 kalau udah tekan f41 kali atau fnf41 kali itu gunanya untuk sel absolut nah kemudian koma koma akan koma koma 2 karena kita paskan dalam yeah yo ban nama barang maka itu tap aja nah kayaknya ada kipas kemudian dari sini tarik ke bawah karena ini batunya tidak seperti semula kita kembalikan dulu ke kanan ada namanya format model tebal ini tapi bawah sini oke Nah untuk mencari harga juga sama jadi harga ini adalah kita kita pakai dengan file lockup luka file nya adalah C4 koma tapi adanya adalah ini dari I4 sampai dengan ke-7 setelah itu tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali untuk menggunakan sel absolut koma tebal harga ini terletak di kolom ke-3 setelah itu tetap untuk jumlah itu adalah sama dengan quantity dikali dengan harga nah ini kita pakai format accounting jadi di blok dulu karena disini angkut dia formatnya dollar maka kita cat disini nah pilih yang more accounting format kita cari yang lebih ya ini ketemu ini enggak usia ini udah cuman dihilangkan oke nah dari sini kita klik kebawah nah ini karena botolnya enggak sesuai dengan yang semula kita kembali lagi tipe blue ke kanan adanya format cell pilih yang border ini yang tebal tekan yang ini adalah tipis nah oke nah jadi oke itu penjelasan tentang latihan tentang lockup nah mantap berikutnya yaitu adalah lockup kalian klik di sit ini lockup nah di sita lockup ini dia pembacaannya secara baris jadi tapi ini kode ini dia baris ke-1 barang ini baris kedua sedangkan harga ini baris ke-3 jadi dinamu barang nanti kalian nih ketik sama dengan penjelasan hal lockup to evaluate yang ini c4 dibatuhkan lagi nah disini misalnya pakai apa misalnya disini adalah koma maka maka disini pakai koma sedangkan kok di nya dari koma maka disini ini ada titik koma karena buka koma jadi pakai koma tab area nya itu kalian block mulai dari ini ke sampai dengan televisi atau j3 sampai dengan m3 saya itu tekan f41 kali atau fnf41 kali tujuannya buat saya absolute nah setelah itu barisnya dia baris kedua karena kita butuhkan dalam nama barang tab atau enter kotak ke sana ke kanan enter ke bawah ini tarik ke bawah nah karena ini butuhnya nggak sesuai dengan yang semula kita block lagi ke kanan disini ada namanya format cell yang lain ini klik dua kali oke nah makasihnya seperti ini jadi ke itu kipas KL adalah kulkas dan sebagainya untuk harga juga harga kambingan gini harga kondengan high lookup lockupnya masih tetap sama di ki ingat misalnya dia pakai apa kalau sedangkan koma maka pakai koma kalau misalkan ada dari koma Hai bukan ini di Oma setelah itu tabel adanya itu yang di blok dari Ki sampai dengan 2.175.000 jadi j3 sampai m5 yaitu tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali tujuannya buat cat absolut nah kalau sudah untuk barisnya itu dia baris ke tiga karena yang kita butuhkan darah harga nah untuk jumlah itu sama dengan kuantiti dikaitkan harga nah kita beri format accounting dulu jadi di blok ya harga dari F4 sampai G4 nah sini kalau misalnya informatnya dollar oke kita cari disini ini pilih yang mau accounting format ya semuanya kita nol kan ini cari namanya rupiah kalau udah ketemu nah klik Oke dari sini kita klik ke bawah ini badannya enggak sesuai kita akan bekerja semula jadi di blok ya dari F4 sampai dengan yang G10 klik kanan ada namanya format cell ini pilih yang border yang ini yang bawah tebal yang tengah pertama kita beri tipis oke nah jadi ini penjelasan tentang lockup nah materi berikutnya adalah the lockup beda sheet jadi kalian klik di sheet ini sheet lockup lockup bs datanya sama seperti lockup atau lockup cuma yang membedakan adalah tabel area nya saya bisa ke sendiri yaitu di sheet tabel lockup lockup nah di sheet tabel lockup lockup bs itu ada dua ada dua tabel yang pertama ini sama label harga ini adalah kode sama harga sedangkan tabel kedua adalah tabel barang ini adalah kode sama barang jadi kita berharga ini kode nih kolom satu harga kolom kedua sedangkan tabel barang adalah ini baris satu ini baris kedua untuk barang nah kita langsung aja pengacanya jadi klik ini ya kasih telah blackup lockup bs dulu untuk nama barang karena tiap posisi seperti ini makanya kita pakai namanya kalau cap lockup pakapnya ini c4 ingat pemisahnya di sini ada dua yang pertama kalau misalnya ini koma maka isinya adalah koma yang kedua kalau ini misalkan dari koma maka ini titik koma berhubung ini pakai koma maka kita pakai koma satu klik di sheet ini sheet tabel kita blok ini mulai dari f3 sampai dengan i4 nah setelah itu jangan lupa beri sheet absolute tekan f4 satu kali atau fnf4 satu kali nah udah ada sini contohnya kemudian langsung nah tidur ikan ketikan dua langsung enter aja kita tarik ke bawah nah ini kan bodohnya enggak sesuai dengan yang seperti semula ya kan pokok dulu ke kanan adanya format cell yang bawah kita kasih tebal yang tengah kita kasih tipis yang ini kemudian oke untuk harga juga sama jadi ini ketik free lockup lockupnya adalah c4 ini misalnya ada dua dibandingkan lagi kalau misalnya ini koma makanya pakai koma koma misalnya saya pakai titik koma makanya dari koma saya itu klik visit tabel pelokap-pelokap bs nah disini di blok ini ya dari a4 sampai dengan b7 itu jangan lupa beli cell absolute dengan cara saya tekan tekan f4 satu kali atau fnf4 satu kali kemudian koma dua dua yang adalah dia kolom kedua setelah itu enter nah untuk jumlah itu dia perkara yang biasa jadi sama dengan kuantiti dikalikan harga nah enter atau top kemudian di blok dulu kita beri format accounting kalau misalnya disini adalah dollar maka kita cek di sini di more accounting format jadi simbolnya kita kurangi simbolnya kita ganti rupiah ketemu kalau udah langsung oke nah habis itu kita tarik kebawah nah karena ini botolnya nggak sesuai langsung aja klik kanan ini namanya format cell perang border ini kasih tebal yang tengah diberi tipis satu oke nah jadi seperti ini blokap-pelokap beda sit nah penjelasannya seperti hatiannya seperti itu nah materi berikutnya adalah blokap-pelokap dan fungsi teks jadi kalian klik di sit ini blokap-pelokap dan teks di sini ada data penama maskapai ada dua tabel tabel nombor pesawat dan tabel kota tujuan nah karena tabel nombor pesawat bentuknya pembacaannya dia secara kolom jadi ini pakai namanya blokap kode pesawat itu di kolom satu pesawat adalah kolom kedua sedangkan kota tujuan dia pakai alokap karena pembacaannya secara baris jadi kalau pesawat ini baris satu tujuan ini baris kedua nah kita langsung ke nombor pesawat nombor pesawat ini adalah kita bel pesawat kodenya ada GA JT dan QG sedangkan di kita ada sini dia tetapnya di sebelah kiri jadi kita pakai fungsi teks live untuk pengambilannya nanti jadi ini sama dengan velokap langsung live klik di B4 nah disini pemisahnya pakai apa khususan di sini koma maka kita pakai koma dengan di sini koma ya pakai titik koma bubongnya adalah koma maka disini adalah koma untuk nombor karakternya yang diambil adalah dua dua dari mana itu disesuaikan dengan tabel nombor karakternya itu yang ini klik di B12 sampai dengan C14 setelah itu jangan lupa beli sel absolut tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali nah sini setelah itu nama pesawat di tab karena kita yang butuhkan dalam pesawat di tabel nama pesawat ini tetap di kolom kedua jadi koma dua enter muncul seperti ini nanti bisa klik yes atau tekan enter di keyboard nah datang ke bawah nah ini udah kayaknya ada garuda ct dalam air dia ada garuda QG ada sitiring dan takir dia ada garuda ini bubong bordernya tidak seperti semula maka jika maka kita kembalikan lagi jadi di blok lagi klik kanan Hai ada namanya format cell di sini klik yang tepik yang tebal klik di sini tekan ini adalah tipis kemudian oke nah satu kita tinggal mengisi yang tujuan di tujuan ini sama jadi kita pakai hal look up tiga nah satu dia dulu di sini kodenya adalah SBY CKT sama TPS ini kan nah SBY ini datanya dia posisi tengah maka kita menggunakan rumus namanya fungsi teksnik teksnya itu adalah B4 ingat pemisahnya disini ini dilihat lagi kalau misalkan ini adalah koma maka jenisnya koma kalau misalkan ini adalah titik koma maka titik koma karena bubongnya adalah koma jadi ini koma nah untuk ini start numbernya dibatikan jadi dia ini dia urutan ke satu dengan A urutan kedua step ini urutan ketiga tiga sedangkan S adalah urutan ke empat jadi ini adalah ketikan empat jumlah karakter yang diambil itu adalah tiga tiga itu tidak part dari tabel kota tujuan ini tiga semua nah kemudian tutup kurung koma lagi tiga yang di blok dari SBY jadi C17 sampai dengan E18 satu beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali nah kemudian koma dua enter kunci seperti ini tekan yes kita tarik ke bawah nah disini dia dulu ini kotanya sebenarnya SBY tapi hasilnya kok dari pasar kita lihat dulu karena ini datanya tidak urut ya cara ascending jadi kita beri tambahan kemudian disini tambahkan force nah muncul gini lagi tekan yes nah ini sesuai SBY adalah seluruh bahaya jadi di blok sampai kebawah nah enggak jika jika Jakarta TPS dan TMS nah ini botonya tidak seperti semula kita kita berdua kita berdua lagi klik kanan ada namanya format sel ini pilih yang tebal sedangkan yang ini pilih yang tipis oke nah itu penjelasan nah udah ada semua itu penjelasan ini mat penjelasan tentang VLOOKUP, VLOOKUP, VLOOKUP dan fungsi TEXT maksudnya berikutnya adalah INDEX jadi kalian klik di sheet ini INDEX nah INDEX ini dia pencarin data secara baris dan kolom ini contoh ada ini dia kolom 1, kolom 2, kolom 3, baris 1, 2, baris 3, 4, baris 5, baris 6 saya contohkan jadi disini kalian ketik INDEX nah ada 2 ya ada reference ada array nah kalian klikkan arraynya disini B2 sampai D7 setelah itu ingat disini pemisinya pakai apa kalau misalkan ini koma maka koma ini kalau misalkan pemisinya ada titik koma maka titik koma belgung ini pakai koma jadi ini pakai koma nah setiap lagi dia disini perintahnya ada baris kedua jadi ini baris kedua kemudian kolom ke 1 enter nah hasilnya setelah kembang kemudian kita coba lagi ini sama dengan INDEX tabel arraynya itu juga sama jadi B2 sampai D7 setelah itu kol baris ke 5 kolom ke 2 enter nah kemudian ini juga sama INDEX klik B2 sama dengan D7 koma baris ke 3 kolom ke 3 dan no hasilnya ini juga sama INDEX nah B2 sampai dengan D2 D7 yaitu baris ke 6 kolom ke 2 hasilnya adalah satria kemudian ini INDEX di blok B2 sampai dengan D7 kemudian ini adalah baris ke 4 kolom pertama adalah kurdisk yang terakhir INDEX nah B2 sampai D7 setelah itu baris ke 5 kolom ke 3 hasilnya ready jadi INDEX ini dia pencarian data baris dan kolom kolom nah jadi itu penjelasan tentang INDEX maksudnya berikutnya adalah MATCH kalian klik disini MATCH nah ini MATCH ini dia mencari data tapi pada suatu kolom atau baris tidak kedua-duanya jadi salah satu nah di 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 MATCH ini ini ada data ada nama beringkat disini ada nilai jadi kita udah urutkan nilai tertinggi dia beringkat pertama nilai terendah dia posisi paling akhir nah gitu langsung aja disini kalian ketikan sama dengan MATCH ini lookup value nya itu yang ini kita klik nama nah jangan lupa disini pemisinya pakai apa kalau misalkan ini adalah koma maka disini koma kalau misalkan disini ada titik koma disini juga titik koma lubung ini pakai koma maka disini adalah koma lookup area nya itu adalah kita ikan nama kita cari percaya nama nih di blok dari C4 sampai dengan C13 udah kalau udah beri sel absolute itu tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali jadi seperti ini nah udah koma nah disini ada resident ada resident exact sama greater dan kita pakai yang exact mat kalau udah kita tekan enter nah dari sini kita bisa tarik ke bawah nah sebagai contohnya kita buktikan ini dia adalah posisi satu benar budi adalah posisi kelima dan yang paling terakhir agung adalah posisi ke tujuh nah jadi match ini dia pencarian berdasarkan salah satu jadi nggak kedua-duanya jadi baik dia bisa secara korom atau secara baris seperti itu jadi ini penjelasan tentang fungsi match terakhir yaitu index dan match kalian bisa klik di sheet ini sheet index dan match ini nah disini kita akan menggabungkan fungsi index dan fungsi match nah di di latihan terakhir kita mencari nilai tertinggi nilai terendah posisi nilai tertinggi nama dengan nilai tertinggi nama dengan nilai tertinggi nama dengan nilai terendah nah untuk nilai tertinggi itu kita pakai max jadi sama dengan max nomornya itu di blok aja c4 sampai dengan c9 tekan enter untuk nilai terendah kita pakai min c4 sampai c9 tekan enter lagi untuk posisi nama nilai tertinggi itu kita pakai namanya match nah look up value nya itu adalah kita pakai namanya max nah sama nombornya itu dari c4 sampai c9 jangan lupa kolom tutup nah disini ingat misalnya pakai apa kalau misalnya ini pakai koma ini ada di koma maksud saya kalau disini ada koma ini pakai koma kalau disini titik koma ini maka disini ada titik koma bubong ini pakai koma bubong ini pakai koma jadi ini kita ganti kita pakai koma kong tekan c9 nah kalau sudah kita pakai yang namanya exact non tekan tab nah muncul seperti ini klik yes atau tekan ok tekan enter di keyboard nah posisinya tertinggi adalah di posisi ketiga kemudian untuk namanya tertinggi pertama kita pakai index dulu jadi ini sama dengan index nah kemudian kita blok dari ini B4 sampai dengan B9 itu untuk artinya kemudian perhatikan lagi ini pemisahnya pakai apa misalkan ini pakai koma disini juga koma kalau pemisahnya pakai koma maka tdk untuk jumlah barisnya itu kita pakai namanya match ini nah sama untuk kapannya kita pakai max ini nomornya itu ini C4 sampai dengan C9 satu koma eh bentar tutup kurung koma sama untuk lokapannya kita pakai yang disini C4 sampai dengan C9 koma lagi nah kita pakai esat ini satu tutup kurung nah kolomnya itu adalah kolom ke satu karena kita yang butuhkan adalah nama nah kalau udah tekan enter atau tab lanjut seperti ini bisa klik yes atau tekan enter pada keyboard nah namanya adalah Cynthia untuk nilai tertinggi kita cek ya benar untuk nama terendal juga sama caranya dengan nama nilai tertinggi jadi disini ketik index adanya klik dulu B4 sampai dengan B99 koma langsung kita pakai namanya match karena di dalam kita pakai min datanya C4 sampai dengan C9 untuk kurung koma lookup arraynya juga sama karena nilai bentar ini C4 sampai dengan C9 nah itu matchnya kita pakai exact dan dapat kurung untuk kolomnya dia kolom kesatu karena kita cari adalah nama enter mencari ini bisa tekan yes atau enter pada keyboard nah udah kita rata tekan dulu ini nah jadi ini adalah penggambung ini ini materi tag gear dari pertemuan kali ini yaitu fungsi dan pencarian pencarian maksud saya materi dari fungsi pencarian dan referensi sekian penjelasan dari saya terima kasih hey kemudian akin lantern